Kita sekarang tentu aja berada di CDI di New Update 1.3 dan ini adalah Ferrari baru, oke guys tentu aja bukan Ini adalah Alfa Romeo 8C dan ini menjadi mobil limited yang menurutku super duper underrated dan bisa aku bilang seperti yang kalian lihat di title ya kan Uh, suara ya Ini mobil ya, menurutku adalah mobil yang lebih spesial daripada mobil limited lainnya di update ini, oke Misalnya kalian sudah membeli mobil ini gitu ya kan Aku sayangin kalian untuk nggak ngejual buat mobilnya ini karena ini mobil bahkan menjadi mobil langka ya kan Bener-bener underrated banget untuk mobilnya ini dan tentu aja orang-orang yang mainkan CDI di memfokuskan dirinya mereka kepada Fortuner Legender atau nggak SLS gitu ya kan Tetapi jarang ada yang membeli ini 8C Competizione Dan bisa aku bilang ini menjadi mobil yang bener-bener super duper enak banget entah itu dibuat sirkuit, entah itu suaranya gitu ya kan Karena ini mobil memakai suara yang baru Tentu aja modelnya mobilnya ini tuh kurang lebih sama seperti Alfa Romeo 4C ya kan Memiliki bentuk yang super duper, detail banget kalau misalnya kalian lihat untuk di lampu depannya itu sudah 3D gitu ya kan Kita memiliki lampu yang bener-bener bunder-bunder Ini desainnya bener-bener bunder banget ya Untuk di lampu belakangnya kurang lebih seperti Ferrari Tapi bukan Ferrari-Ferrari amat ya kan Ini juga bunder buat lampunya Kalau misalnya kita nyalain lampunya tentu aja seperti ini Lampunya nggak bocor ya kan Kalau misalnya di depan lampunya juga nggak bocor Dan kita tentu aja bisa lampu jauh Kalau misalnya kita bisa lihat di arah sini gitu ya kan Jadi bener-bener mantap jiwa Lampu senyak kurang lebih seperti ini ya Bener-bener imut banget buat mobilnya ini menurutku Tentu aja aku di hari ini bakal coba untuk review dan modifikasi mobilnya ini Karena aku pengen ngeliat seberapa mantap jiwanya mobil ini Oke dan tentu aja ini bisa dibilang mobilnya itu Sedikit ada unsur supercar-nya Meskipun ini bukan mobil supercar ya kan Karena ini mobil bener-bener mantap jiwa Dan ya aku salah yakin mengapa kok orang-orang itu nggak membeli mobil ini Karena satu tentu aja mobilnya ini tuh nggak sepopuler itu di Indonesia gitu ya kan Dan tentu aja dua Ini harganya 5,4 miliar Oke dan tentu aja para youtuber-youtuber itu Nggak terlalu ngebahas mobilnya ini sebelumnya Aku aslinya hampir nggak pengen membeli mobil ini awal-awal gitu ya kan Tetapi setelahnya aku pikir-pikir lagi Dan pada saat aku maunya turu kemarin itu ya kan Ini 8C ini bakal menjadi mobil langka Makanya aku langsung beli mobilnya ini Dan kalau misalnya kalian tahu sendiri ya kan Aku suka banget untuk ngekoleksi mobil-mobil yang langka di CDID Salah satu mobil langkaku tentu aja adalah ini ya kan Lotus Ephora Mobil yang bener-bener terlalu overpriced menurutku Ini cuma ada 25 unit di seluruh CDID Dan tentu aja orang-orang yang sudah pernah membeli Lotus Ephora Itu tentu aja beberapa udah dijual Jadi kurang dari 25 unit untuk Lotus Ephora tersebut Dan Lotus Ephora itu menjadi mobil kebanggaanku ya kan Dan ini mobil bahkan menjadi mobil kebanggaanku nantinya Dan bisa lihat sendiri mobilnya ini tuh Bawaannya sudah supercharged Kita langsung aja ke Dino ya kan Karena aku pengen ngeliat seberapa cepetnya mobil ini Kalau misalnya kita berada di stock Jadi kita langsung aja gaspol Mobilnya ini nge-stock Ya kan tentu aja Ini mobilnya itu cukup kecil bisa dibilang ya kan Dan tentu aja ini mobil Itu ditun untuk sirkuit Kalau misalnya kalian tahu sendiri Namanya aja itu 8C Competizione Mobil yang ada tulisan Competizione Biasanya itu memang dibuat untuk sirkuit dan kawan-kawan Jadi ini mobil bukan buat orang yang pemuja TS Dan tentu aja aku nggak ngurus Kalau misalnya mobilnya ini TS-nya nggak terlalu besar Karena aku lebih memuja mobil yang bisa dibuat track Jujur aja ya Dan sebelumnya kita melakukan apapun di supercharge Kita bakalan coba menunjukkan engine internals Nggak bisa di-upgrade engine internals-nya Tetapi kita menuju ke ECU remap Dan kita bakal remap ECU-nya Jadi 66 juta buat nge-remap mobil 8C Competizione Cukup mahal Dan untuk supercharge-nya Bakalan aku tambahin boost-nya Oke ingat aja sekali lagi Kalian harus lihat untuk warning-nya ini ya kan Kalau misalnya kalian nggak ngeliat warning-nya tersebut Ya tentu aja bakal jebol untuk mesinnya Segampang itu loh guys Jadi boost supercharge-nya bisa ku jadikan sampai 10 doang Ini mobilnya seharusnya stock-stock itu sudah hampir mentok lah ya Ride hit-nya ini menurutku sudah cukup ini lah ya Cukup perfect Karena ini mobil bener-bener pengen ku jadi sirkuit Jadi nggak ku ceperin sama sekali Velgnya tentu aja adalah velgnya Alfa Romeo Bener-bener unik ya kan Bundur-bunder ini mobilnya Desainya bener-bener bundur Jadi nggak aku apa-apain juga buat velgnya Tetapi ini buat fitment-nya Buat fitment depannya aja sudah perfect loh guys Untuk di belakangnya mungkin ini sedikit ku keluarin lah ya Mungkin supaya lebih kelihatan lebih ganteng Mobilnya ini nggak memiliki backfire ya kan Dan tu aja lips color meskipun mobilnya ini tuh limited Itu bukan menjadi mobil yang dun Jadi lips color itu nggak ada Untuk light sendiri aku barusan nyadar Kalau misalnya mobilnya ini tuh nggak memiliki light untuk DRL Tetapi kalau misalnya light pertama itu Warnanya itu warna kuning Bukan warna putih Lampu jauh itu barusan warna putih ya Itu sedikit aneh juga menurutku Untuk front bumper nggak ada ya kan Roof juga nggak ada Dan tu aja rear bumper kita nggak ada juga Livery nggak ada Jadi ini mobil nggak bisa dibuat apa-apa Jadi buat kalian yang suka mobilnya ini tuh Nggak bisa dibuat apa-apa Untuk modifikasinya dan kawan-kawan ini Mobilnya cukup nggak lengkap lah ya Bisa dibilang Wah makin gila ya Mobilnya ini tuh suaranya gahar banget Ditambah lagi Mobilnya ini tuh suara super charge-nya Udah keluar kalau misalnya boost-nya 10 ya Nggak kasih tau di komentar juga ya kan Di ini update kalian itu paling suka mobil apa Jadi aja menurutku ini mobil paling spesial ya kan Tetapi aku masih paling suka mobilnya itu adalah SL65 Dan ini mobil kalau misalnya super charge-nya itu ditambahin Ini makin ngepot-ngepot Jadi aku harus lebih hati-hati untuk memakai mobil ini Langsung aktifasi mobilnya Wow Mobilnya ini tuh adalah mobil yang super duper ringan Ingat aja Oke Mobilnya memiliki horsepower 790 Dengan torknya 630 Jadi kurang lebih horsepower-nya itu menambah 300 horsepower Dengan isi yuri map Dan tentu aja untuk boost-nya itu Kita langsung aja lihat apakah kita bisa mengalahkan Porsche time-ku Semoga yang besar enggak Dan kita lihat aja seberapa mantap jiwanya untuk belokannya ini Janya sedikit mencuat tadi Makanya itu ini mobilnya sedikit oversteer atau gimana gitu ya kan Tetapi kita bisa nge-save meskipun kita hilang kendali Untuk mobilnya ini tuh buat headingnya mantap jiwa banget sih Ini bener-bener nge-creepy juga ya entah ini Oh my goodness Ini sedikit hati-hati aja Karena untuk super charge-nya bener-bener udah aku tambahin ya Tentu aja uangku tinggal 270 juta juga By the way Oh my goodness Aku kayaknya terlalu banyak beli mobil limited ya Mantap jiwa Kita sedikit corning disini Kalian mungkin sedikit harus belajar juga Memakai mobilnya ini Karena ini mobil bisa dibilang sedikit oversteer Super charge-nya itu ditambahin Tetapi untuk brake-nya sendiri Mobilnya ini masih enak buat brake-nya Dan aku hilang kendali Oh my god Sedikit belokan lagi disini Sedikit ngedrift Oh my goodness Oke Oke Well 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 Harus sedikit belajar guys Tapi gak apa-apa 8C Mobil yang spesial banget Oke Ini bahkan menjadi mobil yang langka Aku salah yakin itu Kita tunggu aja 1 bulan Kalau gak 2 bulan Ya kan kita lihat seberapa banyak orang yang memakai 8C Oke Dengan banyaknya kecelakaan Time-co 1 menit 37 detik Nah sekarang kita langsung aja menuju ke puncak Dan kita lihat seberapa enaknya mobilnya ini tuh dibuat toge Dan selalu aja dibuat tanjakan Apakah mobilnya ini tuh kuat atau enggak Karena tanjakan itu juga diperlukan guys Oke Yang aku tau untuk sirkuit ini mobilnya mantap jauh banget Sedikit challenging Buat kayak handlingnya dan kawan-kawan Kalau misalnya kalian gak suka Mobilnya ini tuh ngepot-ngepot atau gimana gitu ya kan Super charge-nya itu biarin Di boost-nya 7 Oke gak usah ditambahin apa-apa Karena kalau misalnya super charge ditambahin Mobilnya bahkan sedikit ngepot kayak seperti tadi 296 kmh Jadi kalian delete limited Dan dengan enggak juga ya Sama aja Jadi kalian gak usah delimiter Kalau misalnya kalian memakai mobilnya ini Dan itu aja kalian menuju ke top speed itu cukup cepet juga Kalau misalnya kalian nge-rem Cukup pakem ya kan Wow Ini kabut boys Apakah ini ada sucipto? Ini tapi pagi lah ya Jadi untuk kabutnya tersebut itu bukan pertanda sucipto ya kan Ini aja sekali lagi Kalau misalnya kalian pengen mendapatkan si Halloween mobil yang sucipto itu ya kan Kalian tentu aja tunggu dari jam 0 sampai jam 5 pagi Dan juga iya buat akselerasinya ini loh Bener-bener membantu banget Meskipun top speednya itu gak sebegitu bagus ya buat mobilnya ini Apakah 5,4 miliar worth it? Menurutku terlalu mahal mas Jan buat mobilnya ini Tetapi ingat aja sekali lagi Ini mobil bakal menjadi mobil yang spesial nantinya Jadi menurutku 5,4 miliar itu oke banget lah ya Nah sekarang kita menuju ke tanjakan Oke kita sudah di 0 kmh Kita langsung jaga spoil Ya kan disini Dan kita sudah gak pake Oke handbrake Mobilnya bisa nanjak mas Jan Jadi kalian gak usah masalah Untuk tanjakannya mobilnya Ini bener-bener mantep jauh banget Untuk tanjakannya ya And there we go Untuk di puncak aku berhasil selamat hidup Ya kan aku masih hidup Mantep jauh banget ya kan Dan tentu aja Mobilnya ini menurutku ya Super duper mantep jauh banget Oke Cuman aku aja yang skill issue Oke sekarang kita menuju ke arah drift Dan selanjutnya kita bakalan coba ini mobil offroad ya kan Karena kalau misalnya tesnya gak gila Itu bukan channelku Dan tentu aja buat ini ngedrift Oh enak banget Inget aja sekali lagi Dari tadi kita kan sedikit ada kayak Oversteer atau gimana gitu ya kan Dan kalau misalnya ini TCSnya aku mati nih ya kan Mobilnya ini makin bisa dibuat ngedrift Oke Inget aja sekali lagi Ini mobil real wheel drive Dan tentu aja buat horsepowernya mobil ini 800 horsepower Tentu aja kita sekarang gaspol Memakai offroad ya Pertama-tama Mobilnya ini tuh cepet banget dibuat offroad Aku gak nyangka mobilnya ini tuh Bisa sampai offroad Peronjangan kayak gini Tapi You know what gak masalah Kita coba aja gaspol Memakai ini mobil dan langsung nge-stuck ya kan Ini konklusi akhir Ini mobil bener-bener mantap juga Dan ini bakal menjadi mobil langka ya kan Dan ya jangan dipakai offroad gitu aja Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini Jangan lupa like dan subscribe di channel ini And ya Kasih tau di komentar Kalian pengen ngeliat Aku nge-review apa selanjutnya ya kan Karena aku masih memiliki banyak banget mobil Yang aku masih memiliki rencana untuk Review Kalau misalnya kalian pengen ngeliat tentu aja Oke And ya I will see you guys Di video selanjutnya oke And Goodbye Bye 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 Terima kasih.